pukul aja, dipukul pake kartu tarot dipukul pake kartu tarot oke nice, ini ultinya ultinya keren banget buat kamu yang ingin top up game pocketing kami atau game lainnya kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store linknya ada di deskripsi oke kembali lagi di channel Ampas Gaming channel free player yang rajin menabung hanya untuk ke Ampasan oke sekarang kita ada di server Cina ini kita sekarang ada di server Cina dan kayaknya eventnya sih sama ya eventnya sama sebentar kita lihat ini masa gak ada si si siapa namanya, nah ada kan oke tapi tadi kayaknya ada banner banner beda gitu, tapi gak tau aku itu banner apa ya gak tau aku banner apa tapi kalau untuk event-event yang lainnya sama kok, event-event yang ada di tab ini juga sama ya eventnya itu login kan event login dapet apa namanya mana ya, ini ya event login terus dapet ini oke, yang ini sih gara-gara gak pernah online ya oke, yang lainnya sama kok Snorlax juga kan itu juga Snorlax muncelaks, dapet si muncelaks muncelaks ya, dapet si muncelaks oke, oke, oke sekarang aku mau ngeliatin ini Jok aku mau ngeliatin Jiraji versus Jiraji Dukun oke karena aku tadi liat kayaknya ada deh ada yang Jiraji lawan Jiraji Dukun ya nah ini Jiraji biasa men Jiraji biasa melawan Jiraji yang Dukun nah ini ya Jiraji yang Dukun jelas menang yang Dukun sih ya jelas menang yang Dukun tapi kemarin kita gak bisa ngeliat full gitu gimana move-nya Jiraji yang Dukun ya bedanya sama Jiraji yang biasa aku gak tau kayak mana jadi kita liat ya nih Jiraji biasa normal Jiraji versus Jiraji skin oke dia ngeluarin ngeluarin itu Jok ngaca nih ngaca nih suruh ngaca coba oke ditabok pake kartu tarot ya ditabok oh itu kartu tarot men bukan karca itu kartu tarot men oh dia jadi peramal jadi peramal Jok beneran jadi Dukun ya beneran jadi Dukun nah ini ultinya ultinya Jiraji Dukun ya oke dia jadi jadi itu ya Jok jadi Hawkin jadi Hawkin Jok Basil Hawkin oke nice oke Jiraji mati ya ketika Jiraji mati dia jadi kepompong tapi dilawan sama Jiraji Dukun ini gila jadi ditabok dipukul loh Jok dipukul pake kartu tarot dipukul pake kartu tarot Jok oke nice ini ultinya ya Jok ultinya keren banget namanya S plus ya udah S plus dikasih skin lagi gimana gak GG tapi emang kemarin kalah ya kemarin tuh kalah sama Grodon itu emang gara-gara primal Grodon yang terlalu gila ya primal Grodon atau Rayquaza kemarin lupa aku Jok apa lawan Yveltal ya kalah oke oke dia jadi tarot ya kalau yang biasa itu kan wishnya itu pake kartu apa namanya yang di kalau di Cina atau dimana itu ada itu ya Jok yang kayak vampir itu loh Jok pake segel-segel gitu lah kalau ini pake kartu tarot ya Jiraji yang ini pake kartu tarot keren sih gak tau aku ini di Pokemonnya ada beneran atau emang ini tuh cuman developer ya kreativitas dari developer aku gak tau soalnya Pokemon aku sumpah anime yang aku belum tamat nonton aku belum tamat nonton gak ngerti semuanya apalagi Pokemon-Pokemon yang baru itu aku gak ngerti Cok Nekrosma terus ada Giar apa Giar D apa-apa itu aku gak ngerti sumpah Ultra terus apa itu aku gak ngerti sumpah ada Maltress yang hitam itu apalagi namanya gak tau sumpah ini Jirajinya ngekill semuanya Cok Jirajinya ngekill semuanya nice banget oke ternyata Solo ya Cok Solo Jiraji Dukun ini Solo Jiraji Dukun tapi walaupun dia gak punya skin tetep menang ya karena dia udah bintang 8 gak punya skin itu ya yang perlu jadi catetan itu menang bukan gara-gara skinnya doang tapi gara-gara dia juga udah buil mentok Cok oke ini Cerneas doang gak perlu dilihat ya udah sering kita lihat yang ini siapa nih ini Cryogonal Syimin sama Jiraji Syimin sama Jiraji meta banget ya sekarang Syimin Jiraji semua isinya itu Cok Primal Grodon oh Primal Grodon menang ya jelas sih Primal Grodon kayaknya gak mungkin kalah ya kalau di Indigo Primal Grodon gak mungkin kalah aku belum pernah lihat Primal Grodon karena emang gak pernah lawan Mega Rayquaza gitu ya aku pengen lihat soalnya Primal Grodon lawan Mega Rayquaza oke ini gak ada ya gak ada yang menarik ini tadi udah kita lihat yang ini apa nih lah Mew2 biasa ya Mew2 biasa ini gak ada Uzekrom Zekrom tapi gak dibuil itu kayaknya Zekromnya udah di udah di reset ya di revive Cok ini Selebi lawan siapa nih Selebi lawan Genesek menang Selebi ya tapi dia tadi udah ngeri juga itunya kayaknya gak ada yang menarik lagi selain tadi ya gak ada yang baru soalnya selain Jiraji 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 Tarot ya Jiraji normal Jiraji versus Jiraji Tarot oke ini ini ya sekarang kita coba Jiraji disini kalau kemarin kan udah kita coba kan udah kita lihat gameplaynya Jiraji cuman gak tau gak jelas men karena ada banyak Pokemon ya ada banyak Pokemon kemarin kita lihat kalau Jiraji sendiri kalau Jiraji sendiri bisa gak gitu kuat gak dia Cok solo Jiraji dia bakal kuat atau enggak ya ngelawan Pokemon-Pokemon yang lain terus yang belakang itu si siapa Invernetku apakah menjadi GG kalau debuff sama Jiraji ya gak tau ya oke kita coba ya kita coba ini skill 2 nya Jiraji biasa ya ini Jiraji biasa Cok oke kena Poison kena Poison lupa ini Coving ya melawan Coving itu Poisonnya emang mengerikan gak cuman Poisonnya ya ledakannya juga bikin bikin mangle bikin mangle ini bikin marah bikin emosi oke 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 langsung kita ult oh ini ultinya Aoe ya Jiraji ultinya Aoe men Jiraji ultinya Aoe oke nice Jiraji yang ini masih biasa ya masih imut-imut gitu men masih imut-imut masih kayak peri gunung aja gitu peri kuil gitu aja kalau yang taro oh mati semua Cok langsung rata sekali ulti sekali ulti Jiraji langsung rata men dia Infernet Infernet ini langsung itu ya langsung apa namanya masuk ke mode Burning Heart tapi langsung mati oke kita ulti langsung kuat ya kuat Cok Jirajinya Cok langsung di ulti ulti langsung mati Cok tadi pertama ulti mati semua rata ulti kedua menang Jiraji ternyata ultinya ngeri juga ya ternyata ultinya ngeri juga kita coba di Pokemon yang lebih kuat harusnya stage 2 elemen challenge stage 2 itu lebih serem daripada stage pertama kita coba lagi solo Jiraji men kayaknya Jiraji bakalan jadi support yang GG Jiraji ini support ya tipenya Cok kenapa dia gak dapet nah dia dapet ya dia dapet apa namanya wish dia terkena satu wish nah nanti ketika infernapnya itu nyerang apakah si Jiraji juga nambahin serangan ya kayak kemarin yang fat mega skeezor yang fat mega skeezor ini kita serang dus bakalan oh gak ya gak ditambah serangan wishnya malah ditarik coba tapi mungkin harus berhasil ngekill sih ya kayaknya kalau berhasil ngekill sama Jiraji nanti bakal ikut nyerang tapi gak tau sih kemarin itu si mega skeezornya ikut nyerang terus Cok bisa tambahan serangan move gitu loh dia ditambah move lagi gitu gak tau itu Jirajinya atau mega skeezornya makanya aku penasaran disini dan disini ternyata gak ada extra move semoga gak mati Jiraji Jiraji bertahan lah bertahan lah Jiraji oke masih bertahan ya masih setengah dia tebel juga ya Jiraji ya tebel juga mungkin dia karena dia dia sendiri eh bentar bentar mereka semua mati Jiraji kenapa Jiraji bisa ngasih the make reflect kah gitu atau kenapa wishnya ya kayaknya wishnya deh wishnya pasti salah satu wishnya yang membunuh mereka semua tadi ya salah satu wishnya Cok mereka semua bisa mati sendiri Cok gila 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 selebrasinya Jiraji ngeselin ya dia nulis sidak coba sidak ya oke sekarang melawan gengar ya kita coba ini yang paling sulit men melawan Pokemon S ya melawan si gengar 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 ini GG banget men satu aja GG apalagi gengar B11 ya dimegain gila banget gengar B11 ini gak tau B berapa ya semoga gak B11 semoga kalau B11 mengerikan banget Cok lihat kalian lihat kalian lihat langsung tinggal setengah Cok gila langsung sekarat men langsung sekarat Jirajinya memang gengar gak ada OB gak ada OB mana rage pointnya dicolong kayaknya ya rage pointnya kayaknya dicolong deh gila speednya kalah speednya kalah oke langsung kita hajar pakai AOE ultinya ya ultinya Jiraji apakah ada yang meninggoy Cok apakah ada yang mati mati seketika please 700 ribu gak ada yang mati dong gak ada yang mati gila banget kalah ini kita Cok kalah lawan Mega Gengar ya kalah dari mana kalian bisa lihat Cok Jiraji keren banget men sumpah Jiraji approve approve ampas gaming Cok Jiraji gila The Mike Reflect nya loh gak tau The Mike Reflect gak tau apa itu tapi bisa langsung mati semua Cok bisa langsung mati semua GG banget sih Jiraji gila ini kita menang ya menang walaupun melawan Jengjar B11 sumpah tetep ya 6 Jengjar main kalah oke oke nice GG gaming ya GG banget oke aku cukupin video sampai sini ya Cok biar gak kelamaan oke aku cukupin video sampai sini kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe thanks for watching see you on the next video salam ampas gaming енко remual lik ya segala Active clarity sant VIP val net